Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Richard di channel youtube saya. Jadi sudah lama saya tidak mengupdate video-video tutorial di channel ini, tapi sekarang berhubung lagi kerja dari rumah, sehingga saya mempunyai waktu sedikit untuk membuat sebuah video tutorial terkait masih sama, yaitu terkait dengan bagaimana kita mengolah data gravitasi dan magnetik hasil pengukuran di lapangan, ataupun hasil pengukuran satelit misalnya. Jadi data-data gravitasi dan magnetik itu kita sudah tahu akan diolah menggunakan koreksi-koreksi standar yang berlaku di metode gravitasi ataupun magnetik, Nah selanjutnya juga tidak sampai hanya di situ, tetapi butuh juga pengolahan lanjut, misalnya bagaimana kita menggunakan filter, terus kita bagaimana kontinuasi ke atas, kita mencari gradient horizontal, gradient vertical, order 1 dan order 2, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu software yang baik, atau yang saya anggap baik dan cukup mempunyai untuk mengolah data gravitasi dan magnetik terkait yang tadi, yaitu 4-port software. Jadi, ini saya berjudul 4-port software tutorial for 2-dimension potential field data processing and analysis using 2-dimension forward transport. Jadi, software 4-port ini dikembangkan oleh Marko Fitri Jarvi pada tahun 2014, dan bila sudah sudah ada menginkam software tersebut untuk dipelajari dan digunakan, maka dapat menghubungi beliau di email ini, markupetjafi.gmail.com, atau nantinya juga bisa didapatkan via saya. Kebetulan, saya sudah mendownload software-nya, sehingga nanti bisa saya berikan secara free atau gratis. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe, sehingga saya juga nanti bisa melanjutkan, membuat tutorial tentang software-software yang terkait dengan geofisika dengan lebih baik lagi baik, ini sedikit pendahuluan jadi 4POT merupakan program komputer untuk memproses dan analisi data medan potensial yang didapatkan berdasarkan data pengukuran medan gravitasi dan magnetik secara dua dimensi jadi kalau kita punya data medan gravitasi dan magnetik yang kita dapatkan baik itu di lapangan ataupun nantinya misalnya pengukuran satelit biasanya masih dalam domain spasial, artinya XJZ sehingga kita juga untuk pengolahan lanjutan, misalnya kita mau lihat turunan atau gradien atau kita mau upward dan non-osentination, kita perlu mengubah data dalam domain spasial itu ke dalam domain sehingga 4POT ini yaitu merupakan program komputer untuk memproses data tersebut yang berikut data pengukuran dapat beruntuk teratur ataupun tidak, yang nantinya dapat diinterpolasi dalam bentuk grid teratur, jadi jangan khawatir bahwa data kita yang tidak teratur tidak bisa diolah tapi datanya juga bisa diolah dalam bentuk teratur ataupun tidak nantinya diinterpolasi dalam bentuk grid yang teratur terus yang berikut processing data ditampilkan dalam domain frekuensi yang diselesaikan oleh transformasi 4R2 jadi datanya dalam domain frekuensi ditambangkan dengan bilangan lombang KX dan KY dalam 2 dimensi jadi ini sesingkat tampilan antar muka nanti pada akhirnya kita akan demo bagaimana perangkat bekerja tampilannya ada 2 yang pertama ini tampilan untuk forward actionnya 64 terus ini tampilan untuk ke GUI-nya jadi kita bisa bekerja di GUI disini sambil melihat informasi yang ada disini apakah processing yang kita lakukan sudah benar atau tidak nah pada dasarnya 4POP itu terdapat beberapa operasi dasar domain frekuensi kalau di panduannya atau di manualnya ada sekitar 12 dari filter filtering upward and lower continuation reduction to pull and equator terus turunan vertical horizontal order pertama ini order kedua sampai horizontal gradient total gradient tilt gradient bagaimana kita mencari pseudo-magnetic field dan bagaimana kita mencari pseudo-gravity field terus hingga sampai ke sun shading dan generalize dari lati width rotation jadi ini kurang lebih sekian sehingga ini sangat bermanfaat apabila kita nantinya misalnya sebelum dalam menggunakan data tersebut untuk modeling kita melihat peta-peta atau kita melihat data itu sesuai dengan kebutuhan kita kita bisa manfaatkan software 4POP 3 1.3A 1.3A nah ini segelas tentang teori dasarnya jadi disini fungsinya ini Fourier transformnya nanti data untuk diskretnya ini yang continue ini yang diskret ini persamaan yang pertama untuk fungsi yang continue ini yang fungsi diskret untuk transformasi Fourier-nya ini didapatkan dari Black Kelly tahun 1995 nah adapun dalam perangkat tersebut dalam Fourier-nya terdiri dari beberapa menu yang pertama adalah menu file yang mana menu file itu dia mempunyai item juga ada beberapa dari read ada save ada save sampai ke bagaimana nanti hasilnya diolah dan di save dalam bentuk gambar macam-macam itu bisa dijalankan terus yang berikut ada menu edit gitu ya ada inverse inverse data terus subtract inverse add inverse nah masing-masing ini sudah punya penjelasannya masing-masing tinggal kita pelajari bagaimana itu dia bekerja terus color scale ini memang ada padding mode terus data type ini miscellaneous dan low pass filter hypervistral and directional filter terus yang berikut ada proses menu misalnya upload continuation production equation equator reduction sampai ke rotation invariant 1 dan 2 terus ini juga ada horizontal gradient sampai ke general derivation jadi ada banyak processing yang bisa memanfaatkan dalam domain frekuensi atau domain sehingga tergantung kebutuhan yang akan kita capai untuk apa dari dari pengolahan data kita untuk gravitasi dan makhluk terus ada tools menu juga disini misalnya kita lihat ada menu filter 3x3 terus ada profile untuk picking model prismanya terus sampai ke spektrum radial artinya kita menentukan batas kedalaman kita menggunakan radial spektrum bukan komponen X dan komponen yang saja tapi kita menggunakan komponen radial dari spektrum terus yang terakhir ini ada tombol exit jadi para presepnya kurang lebih ada 3 menu ada kurang lebih sorry bukan 3 tapi 5 yang mana menu itu bisa dijalankan atau dipelajari dan memiliki fungsi masing-masing nah ini contoh GUI jadi misalnya kalau kita punya data kita bisa merubah dia misalnya dalam tampilan ini data misalnya gravitasi kita pilih nanti ada tampilan gravitasi ataupun magnetik terus ini contoh ini apport continuation dan ini download continuation pada ketinggian H sama dengan 2 kilometer jadi dari data yang tadi misalnya data aslinya yang ini tapi kita setelah apport dan download dia menampilkan ini yang apport ini yang download supaya tidak lama-lama itu pengantar singkat maka kita coba akan melihat bagaimana software itu bekerja disini sudah saya buka jadi pertama kita tinggal melihat data misalnya file grid data kita membaca disini saya mencoba data yang sudah saya buat jadi abl ambon serum disini kita ambil abl ambon dat dan abl ambon serum sebagian data misalnya kita ambil ini jadi ini dia masih dalam lintang bujur jadi dia bisa dalam lintang bujur ini jadi kita tinggal plot datanya kita reset gridnya gitu ya terus kita membuat grid baru oke kita sudah buat grid baru ini ini rintang bujur ini masih dalam rintang bujur terus kita bisa ubah juga nanti dalam dalam UTM untuk isian atau blank datanya terus yang paling penting adalah padding jadi nanti penjelasan padding ini ada di manualnya sehingga nanti ini perlu diaktifkan dulu untuk bagaimana kita memplot FFT dari data tersebut nah ini plot frekuensi domainnya untuk data yang tadi jadi ini untuk radial disini KX dan KY nah nanti untuk kembalikan dia ke domain spasial kita tinggal mencetak plot inverse gitu ya plot inverse kebalikannya nah terus nanti mau kembali lagi ke ini kita bisa terus nanti misalnya dia difference-nya artinya dalam prosesi selisihnya yang nah dari situ misalnya kita plot FFT kita langsung bisa memproses masa-masa misalnya dari data tadi kita mau set gradient set gradient nah ini model set gradient-nya terus kita mau misalnya X gradient-nya terus kita mau Y gradient-nya nah terus misalnya kita mau order 2-nya jadi ini bisa bisa nah dari hasil tersebut kita juga bisa masa-masa nanti bisa dipelajari terus kita juga bisa menyimpan misalnya kita mau hasil ini kita simpan misalnya save dalam penj nah ini misalnya kita simpan coba data coba ayo coba ya kita sudah punya data tadi dan kita simpan dan ini tadi coba disini ada coba nanti dia ini open open with photo nah ini jadi dia sudah ada tersimpan nah terus yang berikutnya lagi nanti dalam processing itu datanya kita bisa simpan gitu ya kita bisa simpan misalnya save current data untuk data untuk hasil processing ini jadi masing-masing processing kita bisa dapatkan datanya sehingga nanti itu kita bisa olah kita bisa tampilkan dalam software yang lain untuk visual petanya yang lebih lebih comprehensive atau lebih lebih jelas nah itu terus nantinya juga kita dapat misalnya kita memproses dari sini misalnya kita memproses terusnya radial spectrum jadi misalnya kita plot FFT kita harus lihat radial spectrum show spectrum nah itu spectrum nah tadi sorry data yang kita punya data gravitasi ya kita bisa pilih misalnya data type disini ada mode fesifikasi terus gravity magnetic terus nanti disini padding mode nya juga ada gitu terus ini macam-macam ini warna terus ini kita bisa zoom untuk yang daerah tertariknya jadi contour image nya show show atau hit points ini kita bisa ubah misalnya tadi nanti dalam kilometer atau meter kita bisa ubah terus news conversion data conversion atau step number ini low pass filter bisa berbasis numbering atau berbasis GUI ini X pass filter GUI dan numbering terus ini di direction filter juga GUI dan number ini processing nya terus ini tools nah ini jadi kita dari sini kita bisa misalnya source spectrum kita add ini kita bisa misalnya kita tarik gitu ya jadi nanti dia misalnya dalam meter tadi misalnya dia sudah keluar dalam meter tapi ini hanya coba sehingga nanti misalnya kalau datanya dirubah dalam UTM itu bisa menggunakan meter ataupun kilometer tapi pada prinsipnya saya hanya memperlihatkan bagaimana itu dia berlaku sehingga nanti rekan-rekan bisa mencoba itu sendiri tergantung dengan kebutuhan apa yang rekan-rekan jadi dia sudah kemiringan ini dia nanti kemiringan pertama kedua ini dia menjambarkan berapa kedalaman yang kita bisa capai dari terus ini ada step nya macam-macam ini juga bisa kita katik di samping processing ini kita juga bisa melihat disini ada tombol untuk langsung mendapatkan dia di samping processing sehingga mempermudah kita nanti dalam dalam visual apa yang kita butuhkan dalam pekerjaan kita oke saya pikir demikian ini singkat saja nanti bila rekan-rekan tertarik ini softwarenya juga belum terlalu lama dia 2015 saya pikir ini mudah untuk inputan datanya dibuat blanko datanya sehingga nantinya bisa digunakan dalam pengolahan data lanjutan sebelum pemodelan untuk kepentingan penelitian baik itu skripsi penelitian yang mana juga disini banyak artinya bukan banyak tapi beberapa beberapa penelitian atau jurnal-jurnal sudah menggunakan ini jadi saya tunjukkan menggunakan software 4-port ini jadi misalnya ini dari Structural Setting of Com Sedimentary Basin Not Cameroon dari data EGM 2008 dia sudah menggunakan 4-port ini untuk misalnya yang tadi penentuan kedalamannya misalnya ini ya nah ini dia menggunakan ini nanti dia menggunakan modeling untuk grablocks tapi dia menggunakan 4-port untuk analisis kedalamannya seperti ini power spektrumnya jadi nanti ya disini seperti jarvi juga ini 4-port ini grablocks 2 nah yang berikut juga lagi saya akan tunjukkan misalnya yang ini nah ini juga dia menggunakan software tersebut untuk menentukan kedalamannya juga misalnya jadi nanti ini 4-port gitu ya 4-port dia menggunakan itu dengan teoremanya nanti zona A zona B dia sudah bisa memila-mila untuk kedalamannya menggunakan 4-port jadi saya pikir menarik softwarenya cukup mudah untuk digunakan dan dulunya itu gratis tapi sekarang karena dia berbasis wiki jadi saya tunjukkan sedikit jadi dia berbasis wiki itu jadi wiki ini sudah tidak bekerjasama lagi dengan Oulu University sehingga pada saat kita mencarinya lagi di internet kita harus menghubungi orang Mr. Marky nya untuk mendapatkan software tersebut tidak bisa langsung open source dari website nya yang dulu sama Grabbox dan lain-lain tapi dia sudah tidak bisa terdownload lagi secara otomatis atau secara open source sehingga kita harus menghubungi tetapi nanti kalau teman-teman atau rekan-rekan membutuhkan maka saya akan mengirimkan via email yang ada teman-teman punya sehingga nantinya itu bisa digunakan dan bermanfaat bagi riset-riset yang terkait dengan gravitasi dan baik saya pikir cukup sekian penjelasannya semoga bisa dipahami lebih kurangnya saya mohon maaf sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati